BNNK Batanghari menjadikan dua desa dalam Kabupaten Batanghari sebagai desa bersinar. Terwujudnya capaian kinerja P2M di tahun 2023 berdampak pada terbentuknya dua desa bersinar, yakni desa Senaum dan desa Rantau Kapastuo. Di akhir tahun 2023, BNNK Batanghari membuka secara luas semua ungkapan keberhasilan di tahun 2023. AKBP Muhammad Zuhairi, Kepala BNNK Batanghari menjelaskan, selama penerapan program Unggulan Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atau P2M dengan target lima ketahanan keluarga anti-narkoba yang telah diberi pembekalan terhadap bahaya narkoba. Kawasan desa bersinar adalah kawasan yang mempunyai delapan indikator utama dan lima indikator pendukung. Di antaranya peredaran narkotika di wilayah tersebut, yakni adanya oknum yang menjadi pengedar atau penyedia narkotika, diamankan akibat tersandung kasus penyalahguna narkotika. Adanya warga terindikasi sehingga dilakukan rehabilitasi. Serta adanya perkumpulan konsentrasi masyarakat. Dari capaian indikator itulah BNNK Batanghari langsung merumuskan menjadi program desa bersinar. P2M yaitu Pemberdayaan Masyarakat. Ada lima ketahanan keluarga anti-narkoba. Artinya apa? Itu salah satunya melibatkan satu keluarga sebanyak lima orang. Dan itu kita lakukan pembekalan terhadap bahaya narkoba. Terus lagi kita lakukan semacam pengetahuan kepada anak-anaknya yang dengan harapan dari kegiatan ketahanan keluarga itu bisa memberikan informasi kepada keluarga-keluarganya yang lainnya. Pada 2023 terbentuk adanya dua desa bersinar. Jadi kami di sana juga ada program ketahanan keluarga yang mengarah kepada percepatan capaian target dengan bekerja sama tentunya P2M dengan rehabilitasi di dua desa yang mana dua desa kemarin kami targetkan capaiannya itu adanya di desa Senaning dan satu lagi di desa Rantau Kapastuo. Itu yang di target 2023 menuju kawasan desa bersinar. Artinya berdasarkan pantauan-pantauan kita, pamping kita untuk kawasan yang akan terwujudnya kabupaten ataupun kota tanggap narkoba itu, anti-narkoba itu tentunya didukung oleh aspek-aspek daripada desa-desa yang terbentuk dalam wadah desa bersinar itu. Para pemuda desa bersinar dapat mengelola informasi dan edukasi pembentukan remaja tangguh atau teman sebaya anti-narkoba yang telah dibekali edukasi penyampaian bahaya narkoba. Siswa sekolah setiap perwakilan diberikan pembekalan informasi bahayanya narkoba dan kegiatan ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2023. Selamat teriadi, JAK TV melaporkan.